Musik Kapolres Magelangkota AKBP Yolanda Evalin Sebayang Memimpin langsung apel gelar Pasukan Operasi Zebra Candi 2022 Yang digelar di halaman apartemen Mosvia Mapolres Magelangkota Apel tersebut dihadiri oleh Forkopimda Kota Magelang Serta Pejabat Utama Polres Magelangkota Yang juga diikuti oleh personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Magelang Operasi Zebra Candi 2022 dilaksanakan secara serentak di jajaran Kepolisian Jawa Tengah Yang akan digelar selama 14 hari dimulai dari tanggal 3 hingga 16 Oktober 2022 Pelaksanaan Operasi Zebra Candi tahun ini tidak berorientasi pada penegakan hukum lalu lintas Namun seluruh giat ini mengedepankan kegiatan edukatif dan persuasif serta humanis Pihak Kapolres Magelangkota menambahkan Dalam mendukung pelaksanaan Operasi Zebra ini Pihaknya menerjunkan 55 personel kepolisian Ditambah dengan stakeholder terkait Bentuk penindakannya Edlei Tetapi ada hal-hal tertentu yang bisa ditindak langsung Contohnya Brong, itu boleh Jadi kita memang tidak melaksanakan operasi secara stasioner Jadi tidak ada penindakan yang secara langsung kita disana stasioner Terus nindak yang lewat gitu, tidak seperti itu Tetapi melakukannya melalui Edlei dan Teguran Nah terus yang tadi saya sampaikan yang Brong itu bisa Atau yang mobil yang overload itu bisa dilaksanakan penindakan langsung Tapi kalau cuma tidak pakai helm, terus melanggar rambu Itu ditilang secara langsung dan nanti ininya lewat Edlei Tujuan utama dari Operasi Zebra Candi ini adalah untuk mengedukasi masyarakat Sehingga harapannya mampu melakukan peningkatan pelopor keselamatan dalam berlalu lintas Dalam pelaksanaan operasi ini, bentuk penindakannya tidak secara stasioner Namun akan dimaksimalkan menggunakan sistem Edlei Namun jika ditemukan pelanggaran lalu lintas yang kasat mata Seperti ditemukan kenal pot Brong dan over dimensi overloading Maka akan ditindak secara langsung Pihaknya juga turut menghimbau kepada masyarakat Khususnya di wilayah kota Magelang Agar bisa tertib berlalu lintas Adi TV